Pada ta'mir, monggo dibuat masjid itu seaman mungkin, senyaman mungkin. Salah satu bentuk kenyamanan, bersihkan, beri wangi-wangian. Tuh dia. Jadi tugas ta'mir bertanggung jawab akan kebersihan dan keharuman masjid. Jadi kalau ada ta'mir, cuek, tidak mau ngurusi masjid, ya dia tidak amanah, tidak layak jadi ta'mir. Dan dia berdosa. Suatu kali Rasulullah SAW melihat di tembok sebelah barat, eh bukan barat ya, di Qiblat. Ada kotoran, ingus, atau ya ludah begitunya, sudah mengering. Perhatikan, ini seorang nabi ya, jangan gengsi ini penjenangan kalau jadi ta'mir. Beliau kerek dengan tangan beliau. Tidak tahu ini milik siapa. Tapi karena beliau ingin memuliakan masjid. Menghormati masjid di rumah Allah. Nih, lihat bagaimana tanggung jawab beliau. Rela untuk mengerik itu entah ludah, entah ingus, orang lain yang ada di tembok masjid. Sambil menunjukkan wajah yang tidak suka beliau. Karena apa? Ini kesalahan. Masa masjid kemudian ada kotoran seperti ini? Tapi beliau langsung beraksi. Inilah sosok teladan seorang ta'mir masjid. Paham betul bagaimana dia memuliakan, mengagungkan rumah Allah SWT. Mohon maaf, barangkali masjid-masjid sepi itu, karena apa? Baru lihat aja, aduh, udah kotor, males. Masuk, gerah. Masuk, baunya gak sedap. Maksudga masjid-masjid sepi itu, kami akan tahu ada kotoran seperti itu. Jadi, awak yang merduskan kepercayaan mulut? ��amelu, malam penyakit-masjid sepi itu. Five six пробed kecayaan masjid sepi itu hari ini trap sisiinnen semestinya. Contra set marah. Ses walk jaduk itu di tembat.